Nah, salah satu restoran Cina Muslim yang menjadi langganan saya adalah Long Feng Tang, yang berada di Gilangan Bintaru. Menu sengaja datang ke sini untuk menagih janji pada Ibu Fatimah Tuzahra, yang akan mengajarkan menu membuat hidangan lebaran dari negara asalnya. Meski menjadi agama minoritas di Tiongkok, masih ada masyarakat Muslim Tiongkok yang merayakan lebaran. Hidangannya pun unik, masih kental dengan unsur masakan Cina, namun dipengaruhi budaya Timur Tengah. Seperti menu yang akan menubuat, yang berbahan dasar daging kambing muda. Assalamualaikum. Wassalamualaikum Mas Rono. Ini apa ini? Ini lambing. Kambing? Kambing. Nah, mau masak menu apa? Ini buat lebaran ini kan? Iya, benar. Hari raya. Apa nama menunya? Namanya Pao Mo. Pao Mo? Yes. Terus cara masaknya, ini bahan-bahannya? Oh ya, kambing, jamu hitam, loba, feng shi. Feng shi? Feng shi. Oke, tahap pertama apa? Step one. Iya. Mendedarannya, oke. Iya. Saya bantu ya. Iya lah. Iya, 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 iya. Oke, kita masukin semua deh. Oke. Untuk mensyiasati agar daging kambing tak berbau, air rebusan pertama dibuang dan diganti dengan air baru. Ini? Masuk lagi? Iya, sekarang masuk lagi. Wah, ternyata habis ini langsung diganti airnya ya. Oke. Yes. Nah, ini dia bunga peka, masuk. Ini si cuan pepper nih yang bikin kita baal ya. Jadi kalau kebanyakan pedasnya ngeri ya. Terus ada jahe sama bawang ya. Daun bawang sama jahe. Oke. Ini herb ya, herb powder ini macem-macem. Ada jinten, lada juga. Kalau ada diara romanya sih, anu ini ya. Jinten, lada. Channel pepper juga. Oh, tetap ya channel pepper? Iya lagi. Kalau kita ini harus masak 2 jam. Ini tunggu daging udah matang banget. Nanti semua masuk. Oh, jadi 2 jam guys. Iya, 2 jam. Oh my God, 2 jam. Iya, tapi nanti aneh banget. Oh ya, karena di hari istimewa itu, memang kita harus makan yang spesial lah, ya nggak? Iya, harus tunggu. Sabar, sabar, sabar. Sabar ya. Setelah daging deras ampuk, masukkan jamur dan loba. Tunggu hingga mendidih, kemudian masukkan fengse atau souun. Sebelum dihidangkan, masukkan garam penyedap, lada, daun ketumbar cincang, dan sedikit gula terlebih dahulu. Angkat paume, siap dinikmati bersama nang atau flatbread. Tapi selain itu, saya juga dibuatkan sangze. Xinjiang Big Dish Chicken, Chinese Pancake, dan Lan Zhou Lamian. Saatnya mencicipi, aneka hidangan khas suku Hui di kawasan otonom Ningxia, Tiongkok. Alhamdulillah, nah ini dia salah satu, bukan salah satu di banyak menunya. Ini pao mau, salah satunya nih. Pao mau ini hadir di Lebarang. Karena kenapa? Di bagian provinsi Ningxia itu, banyak suku Hui. Suku Hui itu mostly, kebanyakan adalah muslim. Dan ini nih, salah satu menunya yang favorit banget kalau lagi di acara-acara hari Lebaran. Tetap, kita masih di Indonesia. Ini salah satu menu favoritnya. Jadi jangan lupa ke Lompeng Tang ya. Kita coba ini ya. Uh, pecah ini men. Langsung ke menu utamanya ya, karena ini apa? The best banget ini. Uh, ini tadi yang masuk, bapak, timah langsung. Pao mau ini dinikmati dengan flatbread ini ya. Modelnya kayak, ya, Middle East ya. Menu yang menu buat tadi dinikmati bersama flatbread, atau Nang dalam bahasa Tiongkok. Dari namanya saja jelas, mirip seperti Nan, atau roti tipis masyarakat Timur Tengah yang food lover. Tapi tetap ada mie-nya yang selalu ada di segala momen perayaan masyarakat Cina. Unik ya? Ini kambingnya. Biasa kan kambing kalau masak agak-agak salah sedikit, dia pasti akan bau. Ini sama sekali nggak bau. Nah, ini kan ketemu roti sama souhunya. Souhunya lembut banget. Ketemu sama daging sekambing. Terus dimix sama jamur kuping. Apa ya? Kayak lembut banget di lidah. Pecah ini luar biasa. Sebelumnya. Menu lebaran yang the best banget ini nih. Nah, kalau pengen nyobain langsung kalau lo pengen tangan ya. Mintaro. Oke food lover, kita lanjut ke ini. Xinjian Big Dish Chicken. Wow. Ini isinya ada wortel. Ini potongan daun kucai ini. Ini potongan daun kucai ini. Kalau di lidah benuh ini, China pancake ini condongnya kayak martabak ya. Mumtaz. Ini Lanzo Lamian. Kalau ini filosofinya mie itu memang banyak ya. Panjang umur, panjang rejeki. Asik. Apa yang terjadi? Ini dagingnya kayaknya daging rebus ya. Terus dislice gitu. Mumtaz. Eh, ada satu lagi. Ini dia nih. Sip ya. Sanghe adalah kue puntiran berbahan dasar tepung terigu. Bentuknya mirip mie berukuran besar yang dipuntir dan digoreng. Kudapan ini sangat populer bagi masyarakat muslim Tiongkok. Wajib ada saat perayaan Idul Fitri dan mudah ditemui di Provinsi Xinjiang. Bercita rasa gurih, tidak terlalu asin dan juga tidak manis. Cocok menjadi camilan saat berkumpul. Sudah merah. Wah, ini enaknya pakai teh ya. Nih, Sangze ini katanya kalau lagi lebaran gitu, bawa pulang satu-satu. Tapi bocah aja, kalau emaknya bawa satu pak. Iya tau. Bachelor. Wasp sca Wajib ada di sana? Arrow